Nama pendekar United mencuat ke permukaan, setelah klub futsal atah Halilintar itu merekrut pemain terbaik dunia enam kali, yakni Ricardinho. Sebelumnya, Ricardinho adalah pemain di Pro Futsal League 2021. Pria bernama asli Ricardo Felipe da Silva Braga itu, diketahui akan main di pendekar United. Lewat unggahan di laman sosial medianya, pemain futsal asal Portugal itu mengaku gembira akan mendapat tantangan baru di Indonesia. Berikut profil Ricardinho. Informasi ini terbilang mengejutkan, mengingat tak ada info atau gosip apapun sebelumnya. Terlebih, Ricardinho merupakan salah satu pemain futsal paling berpengaruh di masa kini. Bisa dibilang, Ricardinho adalah Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi-nya dunia futsal, berkat pencapaian dan prestasinya bersama klub maupun individual. Bahkan belum lama ini, Ricardinho meraih gelar juara piala dunia futsal 2021. Sementara secara individual ia meraih gelar pemain terbaik pada 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dia pernah bermain di Portugal bersama Benfica, lalu ke Jepang bersama Nagoya Oceans, klub Rusia CSKA Moscow, klub Spanyol Intermovistar, dan terakhir klub ACCS Asnieres Villeneuve. Namun, apakah karir cemerlangnya juga akan dibawa ke Indonesia? Saksikan info selanjutnya.